Intro Selamat petang, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Petang hari ini kita berjumpa lagi di dalam program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru. Dan kami berharap Bapak, Ibu, semuanya dapat menyiapkan hati dan pikiran untuk boleh bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Dan kiranya aktivitas yang sudah dijalani pada hari ini boleh terselesaikan dengan baik. Mari bersama-sama kita akan berdoa memohon pimpinan dan penyertanya agar kita boleh dimampukan di dalam membaca, mendengar, memahami, dan nantinya boleh melaksanakan apa yang difirpankannya di dalam kehidupan sehari-lepas sehari kita. Mari bersama kita akan berdoa mempersiapkan diri. Bapak Surgawi, saat ini kembali kami datang ke hadiratmu dengan penuh ucapan syukur untuk kesempatan kami pada petang hari ini untuk boleh mempersiapkan diri kami di dalam membaca, mendengarkan, maupun nanti kami boleh memahami apa yang engkau firmankan bagi kami, anak-anakmu ini. Kiranya engkau berkenan memimpin, juga memampukan kami untuk boleh mengerti apa yang engkau sampaikan agar kami boleh melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami sehari-lepas sehari. Terima kasih Bapak kami mau menyerahkan seluruh jam pada petang hari ini, hanya di dalam kuat kuasa, pimpinan, dan pelindunganmu saja. Kamu menaikkan ini yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup. Amin. Tema kita pada petang hari ini adalah sebuah ramalan yang aman. Lalu kitab yang akan kita baca atau kita dengarkan, diambil dari Masmur 113 sampai dengan 115. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, ujilah hai hamba-hamba Tuhan, ujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpucilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan, ala kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan-bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu, anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yaakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya. Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti tumba jantan, dan bukit-bukit seperti anak tumba. Ada apa? Hai laut, sehingga engkau melarikan diri. Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti tumba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak tumba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yaakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Kemuliaannya hanya bagi Allah, Bukan kepada kami, ya Tuhan. Bukan kepada kami, tetapi kepada namamulah beri kemuliaan. Oleh karena kasihmu, oleh karena setiamu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga, ia melakukan apa yang dikendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat merabah-rabah. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harum, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati, memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harum, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu, kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati, akan memuji-muji Tuhan, dan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita, kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Kita akan mendengarkan penjelasannya. Selamat malam, Saudara-saudara. Saudara, sejumlah orang mempercayai bahwa sapi dapat meramal cuaca. Pengamat sapi mengklaim bahwa semakin besar persentase sapi yang berbaring di rerumputan, maka semakin besar pula kemungkinan hujan akan turun. Saudara, ramalan, prakiraan, janji-janji. Banyak orang mencoba meramal berbagai macam hal. Mulai dari cuaca, hasil pertandingan olahraga, ekonomi, bahkan sampai jodoh pun juga demikian. Saudara, orang-orang membuat ramalan terus-menerus. Namun, kita mungkin akan mendapat masalah apabila kita terlalu mempercayai ramalan. Mungkin kita pernah mendengar peramal cuaca yang menjajikan hari yang cerah. Namun kenyataannya, hujan turun di siang hari. Atau mungkin kita pernah mendengar tentang orang-orang yang kehilangan sejumlah besar uang ketika mereka menginvestasikannya di perusahaan yang diramalkan akan bertumbuh pesat. Mungkin kita juga pernah menyaksikan ramalan dari musim pertandingan sebelumnya untuk tim-tim atletik dan kenyataannya semua itu salah besar. Saudara, hanya satu perkataan yang betul-betul dapat kita percaya, yaitu perkataan Tuhan. Kita dapat benar-benar percaya sepenuhnya bahwa apapun yang Tuhan katakan dalam firmannya dapat menjadi kenyataan. Meskipun perkataan orang-orang dalam ramalan mereka sering kali salah, namun tidak satupun dari perkataan Tuhan yang tidak akan menjadi kenyataan. Saudara Masmur 115 menyingkapkan salah satu perkataan Tuhan yang dapat kita andalkan, yaitu siapa yang menaruh harapannya kepada Tuhan akan mendapat upahnya. Tuhan berjanji untuk menolong dan melindungi mereka yang setia mengikut dia. Penulis Masmur kemudian berkata, Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kita. Saudara Tuhan tahu kebutuhan kita, bahkan sebelum kita memohon darinya. Lalu saudara pertanyaannya, untuk hal apakah kita memerlukan pertolongan Tuhan dan perlindungannya hari lepas hari? Katakanlah kepada Tuhan, bahwa kita percaya kepadanya, Ia sanggup melakukan segala. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau telah menolong dan melindungi kami. Kami tahu, ya Tuhan, bahwa hanya Engkau yang dapat dipercayai, bahwa hanya Engkau yang mampu mencukupi segala kebutuhan kami. Tolong kami untuk terus percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih telah menonton!